Demikian diputuskan dalam Sidang Permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Gatwanto Selaku Hakim Ketua, Muarib dan Sulayaman Esa masing-masing sebagai Hakim Angkota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai meninggalnya seorang anggota majelis hakim yang menyidangkan kasus Habib Rizik. Karena sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa kemarin Habib Rizik divonis 4 tahun penjara atas kasus Rumah Sakit Bumi. Karena menurut majelis hakim Habib Rizik bersalah, karena itu dihukum 4 tahun penjara. Yang sebelumnya teman-teman, jaksa ini sebenarnya menuntut lebih dari itu, yaitu 6 tahun penjara. Namun dalam persidangan Habib Rizik dikenai Fonis 4 tahun penjara. Namun Habib Rizik ini mengajukan banding. Artinya tidak menerima keputusan dari majelis hakim. Dan ini memang sah. Jadi walaupun majelis hakim sudah menjatuhkan Fonis, tetapi ini bisa digugat kembali. Karena Habib Rizik merasa dirugikan dengan Fonis yang seberat itu teman-teman. Karena pada saatnya Habib Rizik menyampaikan testimoninya ketika mau pulang dari Rumah Sakit Bumi, beliau dalam keadaan sehat. Ini yang dipersoalkan di persidangan. Dan teman-teman, anggota majelis hakim yang menyidangkan Habib Rizik ini, Pak Suryaman meninggal dunia. Nah teman-teman, kalau kita review ke belakang, setelah Fonis 4 tahun penjara, ini diketuk oleh majelis hakim, setelah itu Habib Rizik memang mendatangi di meja para hakim dan menyelami satu persatu. Habib Rizik mengatakan, sampai jumpa lagi di Mekandilan Akherat. Dan ini menjadi satu bukti teman-teman, bahwa pengadilan akherat benar-benar akan terjadi. Dimulai dengan salah seorang dari majelis hakim ini meninggal dunia. Karena pengadilan akherat itulah yang akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita teman-teman. Kita ambil dari tribunnews.com Anggota majelis hakim yang Fonis Habib Rizik 4 tahun penjara, Suryaman meninggal dunia. Ini berita pada hari Minggu 11 Juli 2021 teman-teman hari ini. Kabar duka datang dari keluarga besar pengadilan negeri Jakarta Timur. Anggota majelis hakim, yakni Suryaman Esa, meninggal dunia. Diketahui almarhum Suryaman merupakan Anggota majelis hakim bersama Mu'arif, Hab, Soro, Victor, dan M. Yusuf yang diketuai oleh Kat Wanto. Dalam Fonisnya, majelis hakim memberikan Fonis 4 tahun penjara untuk terdakwa Habib Rizik siap dalam perkara hasil swab tes rumah sakit bumi. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh hakim sekaligus humas BN Jakarta Timur, Alek Adam Faisal. Mengenai meninggal dunia, kabar meninggal Suryaman itu betul. Kata Alek saat dikonfirmasi tribunnews.com pada hari Minggu 11 Juli 2021. Alek menyebut jenazah Suryaman telah dimakamkan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 kemarin. Ada pun lokasi pemakamannya dilakukan di daerah Cirebon yang merupakan kediaman dari almarhum Suryaman. Sudah dimakamkan kemarin di Cirebon di tempat kediaman beliau, ucap Alek. Kendati begitu, Alek belum memberikan informasi rinci terkait penyebab meninggalnya Suryaman. Hal itu dikarenakan dirinya tengah menjalani isolasi mandiri. Jadi dengan kata lain, masih memerlukan waktu lebih untuk istirahat. Saya sedang isoman, maaf ya, tukasnya. Diketahui kabar meninggalnya Suryaman disiarkan melalui akun Instagram resmi BN Jakarta Timur. Dalam informasi itu tertulis, kalau Suryaman mengembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 10 Juli 2021 kemarin. Innalillahi wa innalillahi roji'un, telah berpulang ke Rahmatullah, Hakim BN Jakarta Timur, Bapak Suryaman Esja Almarhum, pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Teriring doa, semoga Almarhum mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan. Tulis caption dalam unggahan NPN Jakarta Timur tersebut. Nah itu teman-teman, terkait kabar duka dari pengadilan negeri Jakarta Timur di mana anggota majelis hakim Suryaman ini meninggal dunia. Dan ini menjadi pengikat kita teman-teman, bahwa memang hidup di dunia itu hanyalah sementara. Apalagi seorang hakim, hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia, supaya memberikan keadilan itu yang seadal-adilnya kepada mereka yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Jadi kalau orang tidak bersalah, ya jangan difonis hukuman, tetapi bebaskan. Tetapi kalau memang bersalah, memang harus dihukum. Sebagaimana yang terjadi, kita lihat pengadilan HIPRISIK, banyak hal yang mesti diperjelas teman-teman. Apakah memang HIPRISIK itu bersalah atau tidak? Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan HIPRISIK, itu punya data, punya fakta yang cukup jelas. Dimana HIPRISIK itu menyatakan bahwa kondisinya ketika membuat testimoni dalam keadaan sehat. Nah itu teman-teman, berita mengenai anggota majelis hakim yang meninggal dunia. Beliau adalah salah seorang majelis hakim yang mengadili kasus HIPRISIK. Dimana dalam keputusannya kemarin, ini HIPRISIK difonis 4 tahun penjara. Ini luar biasa teman-teman. Apa yang dilakukan HIPRISIK, kok sampai dihukum berat seperti itu. Padahal kasus korupsi, seperti yang dilakukan oleh Edi Prabowo, itu hanya dituntut 5 tahun penjara. Nah ini HIPRISIK, kok sampai 4 tahun penjara. Ini luar biasa. Dimana letak keadilannya. Ini yang dipertanyakan oleh publik teman-teman. Karena pada dasarnya, namanya pengadilan itu, memang harus adil. Adil artinya, kalau itu memang salah, ya katakan salah. Tetapi kalau benar, katakan benar. Kalaupun itu salah, harus ditimbang seberapa berat kesalahannya dan seberapa lama penjaranya. Itu harus benar-benar dipertimbangkan. Karena ada kasus korupsi, itu hanya dihukum ringan. Dituntut ringan. Seperti kasus Edi Prabowo akan menyusul lagi adalah Juliari Peter Batubara. Kalau melihat Edi Prabowo dihukum yang tidak berat, karena kasus ini kasus korupsi. Ordinary crime katanya. Kejahatan yang luar biasa. Tetapi kok hukumannya, mirip-mirip hukuman HIPRISIK siap. Yang 4 tahun penjara. Padahal HIPRISIK tidak melakukan korupsi seperti dosa yang dilakukan para koruptor. Tetapi hukumannya kok berat. Nah, ini menjadi catatan teman-teman. Artinya memang benar apa yang disampaikan HIPRISIK sampai ketemu di pengadilan akhirat. Itu adalah kata terakhir yang disampaikan HIPRISIK setelah vonis masjid hakim yang mengetuk palu memvonis penjara 4 tahun untuk HIPRISIK siap. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membahun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa putih satu. Satu buah flash disk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bukur datang ke Rumah Sakit Uni Kota Bukur pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan putir ke 26 yaitu asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan Dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Ditanda tangani di atas metrek 6.000 disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Isra Musbita. Dipergunakan dalam perkara nomor 224 Pitsus Garis Miring 2021 Garis Miring PNC Kata Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas 4 membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam Sidang Permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Datwanto Selaku Hakim Ketua Muarib dan Sulayaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Kutua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusuf Supriyabna Esa Selaku Panitra Pengganti serta dihadiri oleh terdakwa dihadiri oleh barinya sianturi S.A.M.H. Selaku Minumum dan dihadiri oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya jadi demikian ya terdakwa ini hasil Musaw Rahmat Jilis Hakim saudara dinyatakan terbukti dan putusan ini sudah dibacakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 UHAB saudara mempunyai hak pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga itu mengajukan banding yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama satu minggu tujuh hari pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden ya dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang disebut gerasi ya berhadap tiga opsi tadi hak saudara apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim layas hukum atau akan langsung menjawab baik setelah saya mengenal dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa gunakan yang terakhir yang terakhir yang menentukan penjaksa menerima saksi ahli koreksi pengadilan ini padahal di pengadilan ini saksi ahli koreksi tidak pernah yang kedua saya keberadaan tidak lagi menggunakan akses politik di dalam masyarakat pasal masyarakat 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 saya tidak harus menunjukkan dua waktu saja ya terima kasih baik jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan dengan kisahkim dengan ini saya menolak putusan dan saya menyatakan banding terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati